hai oke selamat datang di channel Taman Jikalabadi kali ini kami akan menjelaskan tentang tanaman yas yaitu mutiara ya tanaman mutiara ini adalah tanaman teduh jadi ini akan kami perbanyak dengan setek datang dan saksikan bagaimana cara kami memperbanyak tanaman ini dan tanaman ini adalah tanaman teduh untuk biar bisa mengikuti video kami berikutnya silahkan subscribe di channel terutama jikalabadi dan bisa komen share biar nantinya bisa mengikuti video-video kami berikutnya ini akan kami jelaskan bahwa tanaman mutiara ini bisa kita berbanyak dengan setek datang dan saksikan bagaimana cara kita motongnya itu tentunya dengan pisau yang tajam ya dengan pisau yang tajam ini ini akan menghasilkan yang bagus karena nanti tidak lupa dan ini sudah kita mulai akan kita potong pertama akan kami potong di sini adalah tanaman yang tanaman ini kita potong dulu tanaman mutiara ini mudah sekali diperbanyaknya oke kita potong seperti ini yaitu cara potongnya dengan pisau yang tajam sementara kita potong dulu yang yang mau kita berbanyak jadi nanti setelah ini baru kita tanam ini pertama kita potong batang tanaman hias mutiara dan ini adalah tanaman teduh jadi ini mudah sekali hidupnya oke seperti ini sudah kita potong potong dan bagaimana cara nanamnya nanti ini juga bisa kita potong yang ini jadi mudah sekali hidupnya yaitu langsung langsung hidup dan ini adalah tanaman teduh ya seperti ini kita ininya tanaman tanaman mutiara ini mudah sekali dan ini adalah tanaman teduh dan ini akan kami tanam yaitu caranya kita menanam yaitu kita kepali dengan tanah merah ini ada tanah merah dan tanaman mutiara ini tidak sosok untuk dipanas kalau dipanas yaitu bunganya akan kekuningan seperti ini dan yang teduh adalah seperti ini yang teduh bagus sekali ini yang kita potong adalah yang teduh dan yang ini adalah kita tempatkan posisi panas jadi daunnya agak kekuningan dan tidak kelihatan subur itu bila mana ditaruh di tempat panas dan ini yang kena matahari dan yang teduh adalah warnanya hijau kebiruan maka tanaman ini adalah tanaman cocok untuk tanaman teduh dan caranya seperti ini kita nanamnya baru kita kepali dengan tanah merah ini bisa tiga ini kita tiga atau empat atau bahkan lima itu dijadikan satu jadi nanti biar jadi itu setelah jadi itu bisa ribun dan pada ujungnya biar kelihatan rapi itu disamakan dan bonggol bawah bisa kita potong lagi dengan pisau yang tajam seringkali kami katakan dengan pisau yang tajam karena pisau yang tajam ini hasilnya tidak akan luka tanaman bisa gagal atau busuk dan ini cara tanamnya seperti ini ini baru kita kepal saja dengan tanah merah tanah merah ini adalah tanah biasa yaitu tanah yang gembur seperti ini adalah tanah yang gembur sekali bukan tanah lempung bukan dan tanah lengket jadi tanah merah seperti ini bahkan tanah hitam pun bisa bila mana itu dan seperti ini ini pertama kita pertama kita kepalin dulu ya pertama kita kepalin dulu seperti ini nanti baru berikutnya kita tanam oke seperti ini biar kelihatan rapi ujung pada daun itu disamakan itu ujungnya disamakan jadi nanti ketinggiannya itu bisa sama itu bisa kita langsung lima kita pakainya bang bisa langsung kita lima atau empat jadi biar biar langsung kelihatan ribun dan seperti ini bawahnya disamakan dipotong lagi bila mana ada daun yang di bawah itu langsung kita buang daun di bawahnya kita buang biar tanah langsung nempel pada batangnya dan seperti ini baru kita kepal kepalnya jangan terlalu kenceng-kenceng yang penting nempel saja ya yang penting nempel saja seperti ini jadi tidak terlalu kenceng yang penting nempel di bawah ini dan nanti cepat hidup dan ini langsung hidup jadi tempat hidup tidak rontok daunnya mungkin cuma yang paling atas saja sedikit yang merontok jadi ini langsung bisa hidup caranya begini kita disatukan dua atau minimal itu tiga jadi minimal tiga bisa langsung empat maupun lima kita jadikan satu nah seperti ini jadi nanti dalam posisi tadi kita motongnya tidak sama bisa dipotong di sini posisi di sini kita potong jadi batang di sini adalah sama tingginya sama dan nanti akan kena tanah merah kepalan seperti ini tanah merah biasa jadi mudah sekali nanam bunga mutiara ini dan nah ini rajin sekali bunganya yaitu warna putih seperti ini ini cara kita perbanyaknya mungkin bagi yang usaha jual beli tanaman itu bisa diperbanyak dengan cara setek batang seperti ini kita memperbanyaknya ya ini bisa dijual kalau dipangkalan tuh sekitar harga lima ribu sampai sepuluh ribu untuk pembibitannya itu polipek polipek ukuran 20 cm ini dijual bisa lima ribu sampai lima ribu maaf lima ribu sampai sepuluh ribu ya harganya ini untuk tanaman mutiara itu namun untuk tanaman yas ini harganya fleksibel itu bisa berubah berubah sewaktu-waktu jadi tidak menentu yang jelas kami di sini adalah memberikan penjelasan tentang bagaimana cara memperbanyak dan merawatnya tanaman yas ini jadi kita mudah sekali seperti ini kita kepalin dulu semua jadi ini harus mohon sabar untuk melihat tanaman ini biar nanti tahu hasilnya seperti apa jadi ditonton sampai selesai videonya untuk mengetahui ilmunya yaitu tanaman ini dan kita juga dalam waktu lama itu untuk bisa di tanaman ini bertahun-tahun kita dengan praktek jadi tidak mudah seperti zaman sekarang itu melihat di di YouTube maupun di HP zaman dulu belum ada YouTube belum ada HP jadi baru ada pager aja itu jarang yang punya jadi karena kita itu belajar dari fakta dari praktek dari awalnya jual beli tanaman hias ya buat taman dan perawatan juga maka kita mengetahui ilmu-ilmu pada tanaman seperti ini sudah kita kepalin semua seperti ini sudah selesai dan kami lanjutkan ini pada tanah yang di sini itu kita masukkan ke dalam media tanam ini media tanam sudah kami siapkan ini dimasukkan di tengah-tengah seperti ini dan ditambah media lagi ya seperti ini cara kita bikinnya jadi kelihatannya sudah bagus sekali ini baru pada waktu setek saja ini media tanam ini media tanam adalah tanah merah sekam biasa maupun sekam bakar itu jadi kita mempermudah cara kita nanam yang tidak ada risikonya yaitu artinya bebas dari minyak bebas dari bakaran bekas plastik nopon oli ya karena kita media tanam biasa bikin sendiri seperti ini oke ini kita tanamnya seperti ini dan ini langsung hidup tanaman mudiara ini adalah tanaman yang tanaman teduh dan bila mana ada pembicaraan kami kurang berkenan kami mohon maaf dan bila mana kurang jelas karena kami ini bicara sambil bekerja yaitu nanti kami ada di deskripsi kami dan bisa dibaca di bawah video deskripsinya bagaimana cara kita menanamnya bagaimana cara merawatnya dan iklimnya seperti apa untuk tanaman ini adalah tanaman mutiara ya mutiara ini adalah tanaman teduh bila mana kita taruh di tempat panas daunnya akan kekuningan jadi kurang hidupnya kurang sempurna dan kelihatan burusnya seperti ini ini kita sudah mau selesai cara kita nanam ini mungkin penjelasan ini sudah bisa dipahami seperti ini bila mana kurang jelas bisa ada di deskripsi ada juga nomor WA kami untuk menjelaskan masalah tanaman seperti ini sudah selesai ya semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe share dan komennya bila mana kurang tahu dan kami bertanggung jawabkan semua konten kami adalah kepastian dan telah tercih ini melalui track kami sendiri oke saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih terima kasih terima kasih